Pemisah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat akan memberangkatkan 38.000 lebih jemaah calon haji asal Jawa Barat pada ibadah tahun haji pada tahun ini. Dari total 38.000 lebih terbagi menjadi dua embarkasi, yaitu embarkasi Bekasi melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 25.000 lebih jemaah dan embarkasi Indramayu melalui Bandara Ketajati sebanyak 13.000-an jemaah. Provinsi Jawa Barat mendapatkan jumlah kuota haji tahun 2024 sama dengan kuota tahun sebelumnya pada tahun 2023, yaitu sebanyak 38.723 jemaah. Kuota tersebut belum termasuk kuota tambahan yang saat ini masih dalam perumusan oleh pemerintah pusat dan Arab Saudi. Kementerian Agama Kanwil Provinsi Jawa Barat akan tetap menggunakan dua embarkasi untuk teknis pemberangkatan, yaitu embarkasi Bekasi yang akan berangkat melalui Bandara Soekarno-Hatta dan embarkasi Indramayu yang berangkat melalui Bandara Ketajati. Untuk jumlah jemaah yang akan menggunakan embarkasi Bekasi sendiri sebanyak 25.000 lebih jemaah calon haji, untuk embarkasi Indramayu sebanyak 13.000-an jemaah. Terdiri dari wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Subang, Sumedang, Kabupaten Bandung, dan Kota Bandung. Untuk tahun ini, Jawa Barat itu terbagi, masih sama seperti tahun lalu, terbagi menjadi dua embarkasi. Embarkasi Bekasi dan embarkasi Indramayu. Embarkasi Bekasi itu berangkatnya dari Bandara Soekarno-Hatta, sedangkan embarkasi Indramayu itu berangkatnya dari Ketajati, Bandara Ketajati. Untuk tahun ini, Ketajati itu mendapatkan dua tambahan kebupaten kota, yaitu kebupaten Bandung dan Kota Bandung. Itu akan berangkat dari Asrama Haji, Indramayu, dan Bandaranya. Sementara itu, untuk jumlah biaya haji tahun 2024 mengalami perubahan, di mana pemerintah menetapkan biaya haji 2024 sebesar Rp93,4 juta per jemaah. Dari jumlah tersebut, jemaah hanya membayar 60%, yakni sebesar Rp56 juta, dan subsidi dana optimalisasi dari pemerintah sebesar 40%, yakni Rp37 juta.